Saya akan cerita sedikit tentang tradisi Hujjah Dulu lama itu kelihatannya sederhana Tapi kalau berargumentasi itu hebat Tadi Gusilfur menyebut kitab Mbak Asim itu mengharamkan kentong Beliau Masyur itu punya kitab namanya Al-Jasus Antahri Minakus Intinya kentong itu haram Secara dalil ini meyakinkan sekali Karena ketika Rasulullah rembukan sama sohabat Kita dengan apa memaklumatkan orang Kalau waktu sholat masuk Ada sohabat yang usul pakai kentong Daka linasoro itu nasrani Ya pakai buk Buk itu semacam trompet besar Daka lilyahud Kemudian ada yang usul Kalau gitu api ya Rasulullah Daka lil majis Sehingga dari hadis itu Mbak Asim berpikir kentong itu haram Tapi Mbak Fakih Mas Kumambang itu Mengkritik Mbak Asim Dengan ngarang kitab Jadi beliau ngomentari kitab itu Sambil geleng-geleng kepala Kita kok keliru Nih ngantin Jadi coroh pikirannya Siap pakai Kentong di Indonesia itu Kanggu pedus di colong Post-kampling Kalau ada banjiran ya kentong Ada maling ya kentong Jadi gak ada persamaan Sama sekali dengan kentong Yang milik orang apa? Nasrat Sehingga di pondok saya itu Ada kentong tapi jelek sekali Karena itu satu-satunya cara Supaya beda dengan kentong Yang di gereja Kalau elek kan mirip kentong Di post-kampling Itu ya agak-agak ilmiah sedikit Dulu ceritanya Guzofur itu Saya teruskan Itu singkat cerita Itu kalau yang di Kejadian di Termas Itu Mbak Demiati sudah Nyuruh semua kentong Disembunyikan Karena mau ada Mbak Asim Cerita itu Mukarror di Kivake Sama di Kedim Yati Termas Setelah kentong Dikumpulkan semua Mbak Asim datang Seneng Ngiranya Seh Demiati ini Sependapat dengan beliau Jadi itu sama-sama Gak ada kentong Tapi setelah itu Ada santri yang matur Mbak Demi pun beres Kentong pun Klo Delinos Danton Itu di depan Mbak Asim Jadi GR-nya Mbak Asim Bawa Mbak Demi itu Sependapat Akhirnya hilang Ternyata ini akal-akalan Karena santrinya matur Mbak Demi pun Beres Danten kentong Beduk sudah disembunyikirkan Itu di depan Mbak Asim Sangking lugunya santri Nah sangking ikhlasnya Enggak ngerti Mahalus Syahid ini adalah Mbak Asim Saya mau teruskan cerita Kusofur Dulu Ini cerita dulu Dulu Mbak Mun ngaji di Lirbo Tapi ke makhrus Ngaji sama Kekholil Harun Kekholil Harun itu Adik juga sekaligus Muridnya Mbak Umar Harun Mbak Umar Harun itu Generasi kedua Setelah Mbak Huzali Beliau menantunya Mbak Huzali Tapi ya sudah Ponaan Sehingga tradisi ini Penting karena Saya berkali-kali Bilang di mana-mana Status orang tua Dan Mbak Itu adalah Terserah anak cucunya Bukan terserah Bukan terserah Tapi terserah anak cucunya Saya tidak akan bosan Mengingatkan ini Saya pernah di makamnya Nabi Yaakob Itu ya di kemuli Bendera Israel Di makamnya Nabi Dawud Nabi Ibrahim juga Dekat sinak Sehingga Quran Membelah Nabi Ibrahim Disebut Makah anak Ibrahim Yahudi Karena ketika beliau Berposisi di Israel Kemudian penguasanya Adalah Yahudi Bisa saja Makam ini ditulisi Dan distatuskan Ala Yahudi Ya seperti Nabi Yaakob Nabi Yaakob itu Nabi yang kita Yakin Tentu berkeyakinan Beliau orang baik Orang muslim Orang mu'min Tapi karena Di desain mereka Ya di kemuli Bendera Israel Dan disebut Abul Yahud Karena kita tahu Nama lain dari Anaknya Nabi Yaakob Adalah Yahuda Bin Yaakob Bin Ishak Bin Ibrahim Sehingga Perasaannya orang Yahudi Menjadi Yahudi Itu yang ngikuti Mbah-mbahnya Nah khawatir saya Ketika buyut-buyut Kita kaya Buyut saya itu Orang kaya dulu Namanya Mbah Durohman Itu kaya sekali Tanahnya banyak Dulu cerita Mbah Hashem Ya kaya sekali Mbah Mbah Hashem juga Kaya Mbah Abdul Aziz Juga kaya Karena dulu itu Ingin Nyakiyah itu Ya ketok sugel Habit Gak ngel-ngel lo santri Tapi nanti Kalau cucu-cucunya Sudah gak alim Itu gak dianggap Punya tanah itu Karena untuk Fasilitas santri Aku tak kedunyan Mbah-mbahku ya kedunyan Buktinya tanah Yombo Karena dia akan Menafsiri Sesuai cara Berpikir Makanya Sanat-sanat Keilmuan Yang diteritakan Gozovur Itu harus diulang-ulang Kalau gak diulang-ulang Maka kita akan Berpikir sendiri Untuk menafsirkan Masya Yikonal Kirom Atau Ajedah Danal Kirom Nah Ini yang Bahaya Yang sering Quran Ngingatkan Jadi Ada status Yang disematkan Oleh anak cucu Kayak orang Yahuda Tadi Yahuda Bin Yaakob Bin Ishak Bin Ibrahim Itu menstatuskan Bahbahnya Yang bernama Ibrahim Itu Yahudi Sampai Quran Sendiri Yang bilang Makanya Ibrahim Yahudi Yawalah Nasroni Karena secara Geografis Sekarang Ibrahim Di Israel Dan otoritas Itu juga Milik mereka Sehingga Mereka bisa Masang-masang Atribut Yang menunjukkan Kalau Nah Kalau itu Yahudi Beberapa Al-alim Al-alama Yang minah Itu sudah Wafat Dan kadang-kadang Juryahnya itu Tidak kita Kalau sekarang Orang basahkan Kubu sebelah Akhirnya Gak boleh Diholi Gak boleh Disiar Terus Seakan-akan Yaktadu Nabi Rokyi Seakan-akan Mereka berpendapat Dengan pendapat Seh ini Padahal Tidak Nah Sehingga Tradisi Ketersambungan Sanat tadi Baik secara Genetik Atau secara Asbab Itu harus Terjaga Saya Beberapa Kali Banyaklah Sering diceritain Mbak Mun Dulu Mbak Munawir Ini cerita Mbak Munawir Saking senangnya Kitab Ben Santri Niso ngaji kita Itu kalau ada Alum nilir Alim disuruh Baca Mu'in Disini Mbak Munawir Ikut Saking ingin Tasjeknya Ingin ngajari Santri Bahwa Ngapal Quran Tapi Faham Dan Penggalenya Mbak Munawir Sampai Kelimatnya Dulu Mbak Zaini Nate Nekah Sama Nyai Komariah Binti Karim Binti mana Punya Putra Gus Habib Gustaha Yang diantara Putrinya Dineka Gus Roisin Terus akhirnya Kesampean juga Ketika Mbak Munawir Punya mantu Alim alama Namanya Mbak Limaksim Angsal Nyai Hashimah Sampai Pondok Kramcak Makruf Bililmi Terutama Ilmu Sorof Dulu Karena Mbak Maksim Itu Komplen Fa'alaya Fulu Kok Terus fa'alan Fa'alaya Fulu Ya uf'ul Masuk fi'il Kok Jejerisim Jadi dulu Kata Mbak Munawir Itu ada persaingan Ilmu Sorof Sorofnya Mbak Maksim Ali Kuwaron Sama Mbak Ali Maksim Jogja Jadi Wali Antok Yang satu Maksim Ali Kuwaron Yang satu Wali Maksim Itu dulu Saingan Saingan Ngarang Sorof Nah ini yang menang Siapa Ya terserah Durianya Kalau durianya Keren Yang kampanye Saya bayangkan Nandekan Mbak Zubar Punya Tidak punya Anak sealim Mbak Mun Mungkin Kalaunya Mbak Zubar Juga enggak sewau Kalau punya putra Mbak Mun Karena Saya berkali-kali bilang Kalau dalam Sahir Arab itu Kama takar Roma Kadang dilafatkan Kama tasarrofa Bi Muhammadin Adinanu Orang berpikir Adinan itu siapa Itu karena ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Orang mencari-cari Mbak Mun itu Mencari Mbak Zubar Karena ada Mbak Mun Orang mencari Mbak Zubar Karena ada Mbak Zubar Tapi kalau kita ini Sudah enggak alim Ini orang sudah Enggak tertarik Nyari-nyari leluhurnya Karena dianggap Selesai Jadi yang Dengan tanda kutip Yang menghabisi Mbah-mbahnya itu Ya mesti cucunya Ini mau ngamuk Mau peringatan Tapi ini juga Peringatan pada diri Saya sendiri Jadi Sehingga Zuriah ini penting Kenapa para Nabi Mesti ditunggu Zuriah Tantai Kenapa selalu berpikir Tapi tidak dengan cara Membenci Muhammad Dulu Mbak Mun juga Sering cerita Dulu Mbak Hasim itu Ngaji Syekh Mahfud Mbak Ahmad Dahlan Dulu namanya Darwish Sering ngaji Sama Syekh Khotib Minangkab Zaman itu Syekh Khotib Sudah modern Sudah ikut Gerakan Abdu Gerakan Al-Manar Sehingga Bawaannya Mbak Ahmad Dahlan ini Agak agresif Yang Mbak Hasim Karena hanya Mbak Hasim Di Syekh Mahfud Hanya sesekali Ngaji Syekh Khotib Beliau lebih seperti itu Dan Dua beliau ini Sama-sama pernah Ngaji Mbak Soleh Darat Di Semarang Mbak Hasim Sama Mbak Ahmad Dahlan Yang dulu namanya Terwish Jadi ini masih Minuskatin wahidah Mimambain wahid Sehingga kita Tidak kaget Ketika Mbak Ali Maksum Mengomentari Muhammad Dia itu masih Ahli Sunnah Makanya Nanti terakhir Saya baca kitabnya Mbak Ali Dan sering saya pelajari Andai kan kita ini Sepakat dengan ilmu Ya kita tahu lah Kalau Abu Hanifah Itu tidak kunut Imam Shafi'i kunut Berarti kunut itu Mademnya Abu Hanifah Bukan mademnya Mbak Ahmad Dahlan Apa tidak kunut itu Mademnya Abu Hanifah Bukan mademnya Mbak Ahmad Dahlan Kita kunut itu Mademnya Imam Shafi'i Bukan mademnya Mbak Hasim Ini semuanya Masih dalam Bingga ilmu Adhan Koblas Subhi Juga riwayatnya jelas Tidak adhan Sudah perilaku kita Sudah jelas Dulu Mbak Mun Sering didik kita Saya sering dengar cerita Kalau dulu Pak Air Fakhruddin Begitu hormat Sama Mbak Ali Apalagi itu Riyahnya Mbak Azhar Basir Beliau dulu Dengaji di Termas Dulu itu Tidak ada masalah Karena semuanya Dianalisis Pake ilmu Tapi sekarang Pake identitas Yang kunut itu Yang gak unut Muhammadiyah Berarti Abu Hanifah itu Muhammadiyah Imam Shafi'i itu Berarti Imam Shafi'i itu Anak buahnya Kibitakul Ahyar Akhir-akhir Anak buahnya Pak Saetakil Kan terus jadi repot Dulu kita ini Pengagum ilmu Bukan pengagum Perbedaan Sehingga disini Yang saya kagum Dari sekian ceritanya Mbak Ali Maksum Supaya kitab ini To two point Supaya gak lama-lama Karena waktunya juga Nanti kalau kemaleman Ini kena semprit Ini sudah Ini diantara yang Diceritakan Bali itu Imam Shafi'i itu Sering tawassul Sering wasilah Sama Siapa itu Abu Hanifah Ini sudah Petakan saya baca Yang sensitif Sensitive Yang Yang Ini ya Ziyar Al-Babu Samin Terus Sebentar ini Yang Tawassul Ini disini Helaman 90 Mungkin santri-santri Kerap Bisa ngecek lagi Di kitab Hujat Ali Sunnah Ketika cerita Tawassul Di antara yang Diceritakan Bali Maksum Adalah Perilaku Bukan sekedar Setatemen Tapi Perilaku Perilakunya Imam Shafi'i Atau Ahwalnya Kalau bahasa Halusnya Yang selalu Kemakamnya Abu Hanifah Untuk Tawassul Padahal Imam Shafi'i itu Orang yang Secara ilmu Sering kritik Abu Hanifah Jadi ini saya baca Ini di halaman 100 Jadi Tawassul Mulai halaman 9 Berapa ini Sampai Halaman ini Ini halaman 100 Ini halaman 100 Ini halaman 100 Wajik itu Terus Wajik Tawassalul Imam Muhammad Bi'imam Minas Shafi'i Jadi Di antara yang Diceritakan Mbak Ali Maksum Itu Betapa Imam Shafi'i Yang terkenal Sering mengkritik Abu Hanifah Dalam tatanan Fekih Karena beliau Tidak percaya Ada istiksan Abu Hanifah Berpendapat Adanya istiksan Dan kita Tau lah Ikhtilafu Shafi'i Wa Abu Hanifah Itu besar sekali Tapi beliau Itu Tau Abu Hanifah Itu orang yang Sangat soleh Abu Hanifah Itu kalau ketemu Sama orang yang Utang beliau Itu yang lari Bukan yang Utang Abu Hanifah Karena takut Orangnya itu Isin Jadi kalau ketemu Yang utang Di jalan Itu Yang sembunyi Itu Abu Hanifah Kenapa Engkau sembunyi Ada yang utang Saya lewat Nanti orangnya Malu Jadi setingkat Robi Adawi Beliau Di rumah Ada maling Itu sembunyi Ditanya Kenapa Engkau sembunyi Malu Tidak ada yang Di maling Malu sama Malingnya Karena serumah Tidak ada Barang yang layak Cicolong Itu Itu yang bisa Niru itu Abu Hanifah Jadi wali-wali Besar ini Ternyata Saling menghormati Dan saling Tawasul Nah saya berharap Tawasul ini Bukan sekedar Perilaku sosial Tapi Tapi memang Ada sanatnya Sehingga Terus diceritakan Mbak Ali Di sini Dulu Istaka Umar Bil Abbas Kata siapa Tawasul harus Dengan Rasulullah Sallallahu Walaikum Dulu Istaka Umar Bil Abbas Sayyidina Umar Itu Tawasul Istisqa Dengan Sayyid Abbas Wadahal kita tahu Sayyid Abbas ini Tidak Nabi Terus beliau Cerita sampai Imam Safi'i Tawasul sama Abi Hanifah Sehingga Tidak ada perdebatan Itu kan Umar Kalau Umar Kan ada jaminan Boleh diikuti Karena beliau Sohabat Mbak Ali Cerita tentang Imam Safi'i Yang Tawasul Dengan Abu Hanifah Seargumentatif itu Sehingga ada cerita Dalam sebuah Tafsir Ya saya ulang lagi Ada cerita Di sebuah Tafsir Kenapa Nabi Musa Ditanya Allah Wamatilkabiyami Nikaya Musa Ma'na Wata'ala Aklam Tentu Allah Sangat tahu Yang dibawa Musa Itu apa Karena Allah tahu Nabi Musa Itu grogi Orang dipanggil Bali Maksum Pasti grogi Santri dipanggil Bahamun Pasti grogi Kenangan saya Setiap dipanggil Bahamun Ya mesti Tanya Yang ringan-ringan Sarapan Harus sarapan Sarapan Pas sarapan Tantuk Mangan Sengena Enggak pernah Ngomong Ngentikan yang penting Karena Nabi Musa Ini grogi Ini sebagian Tafsir Itu ditanya Yang ringan Karena pertanyaannya Ringan Nabi Musa Geringan Nabi Musa Sampai Lali Pengheran Diterang Ini Tungkat Gunanya Tungkat Masih terang Terakhir Dan yang lain-lain Sehingga Akhirnya Relax Karena Nabi Musa Terus ngerti Ternyata Ketemu pengheran Enggak seserem Yang saya bayangkan Pertanyaannya Ringan Ringan Itu ada ilmunya Tapi Cerita ini Yang versi Tafsir ini Tidak yang seperti Di mana Qibbul Huzali Di beberapa Kitab Tentang mana Qibbul Huzali Diceritakan Di alam roh Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Itu Yubahi Bi umati Saking yubahinya Sampai ngentikan Ulama umati Keambiyai Bani Israel Ulama umatku itu Pinternya Atau Statusnya Itu Mirip-mirip 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 Kayak Ulamanya Nabi Nabi Israel Akhirnya Nabi Musa Itu tersinggung Sekali Bagaimana Mungkin Ulama Disamakan Dengan Nabi Sehebat-hebatnya Ulama Itu Kan Tidak Akan Yabluhu Darujatan Lubuah Atau Yartakila Darujatin Lubuah Itu Akhirnya Ya Kalau Kamu Tidak Percaya Panggil Yang dipanggil Imam Ghazali Ya Nabi Muhammad Juga Tidak Mau Kalah Kalau Manggil Ulama RT Kalah Akhirnya Imam Ghazali Datang Ditanya Mas Muka Nama Kamu Siapa Itu Disebut Panjang Nabi Musa Nguyi Kamu Ulama Ngomong Yang Gak Penting Ditanya Namanya Penjelasannya Sepanjang Itu Dianggap Itu Satu Kesalahan Masa Tanyanya Nama Ditanya Jawabnya Muhammad Bin Muhammad Bin Muhammad Al-Wazali Atusi Asyafi Kepanjang Itu Kepanjangan Wah Tanya Yang Dibawa Kamu Itu Apa Yang Di Tangan Kamu Harusnya Jawabnya Hanya Asol Tapi Kenapa Penjelasannya Sepanjang Itu Sampai Terakhir Waliyah Fiyah Ma'aribu Ukhrah Terus Pinter Tenan Terus Nabi Muhammad Nabi Musa Terus Ya Pinter Tenan Padahal Kita Tidak Pernah GR Seperti Itu Kan Kebetulan Imam Ghazali Kalau Yang Lain Mungkin Ya Benar Yang Dikatakan Huzofur Saya Termasuk Orang Yang Pernah Mondok Lirboyo Pasanan Jadi Setelah Saya Disuruh Neman Igus Kamil Tahun Berikutnya Jangan Disuruh Pokoknya Anakku Bosa Wulan Aku Tahu Mondok Lirboyo Terus Yang Disuruh Mbak Turi Gus Kamil Itu Saya Jadi Saya Pernah Satu Bulan Di Lirboyo Karena Saya Santri Beling Kontra Pokoknya Mending Ziaroh Mbak Karim Biasanya Tidak pernah Ngaji Ziaroh Ya sudah Ngaji Subuh Sama Gus Imam Itu Dari 17 Jadi Ingat Saya Ngaji Dua Kali Tapi Kalau Ziaroh Ke Mbak Karim Sudah Lupa Jumlahnya Karena Kontraknya Disuruh Ziaroh Sampai Seperti Itu Dan Saking Senang Yang Bangun Sama Pak Karim Saya Masih Ingat Ngamplopi Salam Templet Itu Masih Ingat Untuk Gus Anwar Untuk Gus Imam Untuk Gus Khafabi Termasuk Gus Maksum Itu Malam-malam Saya Dijak Ngamplopi Zaman Itu Saya Masih Ingat Selawai Zaman Itu Kos Satu Bulan Itu 13.000 Jadi Kira-kira Kalau 25.000 Itu Untuk Kos Dua Bulan Jadi Saya Krus Itu Pakai Kos Masih Ingat Modok Sarang Kos Satu Bulan 13.000 Berarti Kira-kira 500.000 Di Amplopi Sendiri Sama Bang Ini Untuk Gus Imam Padahal Gus Imam Modoknya Sudah Di Bang Itu Bang Hurmatnya Sampai Untuk Jatah Salam Teh Nah Yang ribet Kebalikannya Kita pulang Gus Imam Karena Melihat Gus Kamil Putran Yang Bang Saya Juga Karena Gus Imam Dulu Ngaji Juga Sama Pak D Saya Sama Keluarga Saya Itu Kata Gus Kamil Selah Keluar Oh Aku Karena Ini Penting Kalau Sampai Tukar Guling Ribet Jadi Ditakwil Sendiri Mau Kamu Ini Halal Tapi Sama Bang Ditanya Ditanya Bukan Apa Karena Untuk Meneruskan Tradisi Bahwa Kalau Kyi Ketemu Saling Memberi Hadiah Saling Sudah Fakut Di Mubi Sodak Sehingga Ketika Kapya Ini Punya Bali Maksum Alim Alam Kemudian Melahirkan Murid-murid Yang juga Ibar Kayak Mbak Warsun Bisa Ngarang Kamus Al-Munawir Pak Bil Juga Punya Karangan Kamus Al-Muasir Saya itu Punya Semua Karena Ini adalah Buah Dari Bawa kita Ini Tidak Kalah Sama Produk-produk Yang Disana Bahwa Produk Produk Sudah Sudah Cukup Mengantarkan Orang Menjadi Alim Alam Dulu Mbak Zuber Ke Mekah Sudah Alim Alam Kusufur Ke Alazar Sudah Alim Semua Teman-teman Kita Ke Mekah Sudah Alim Semua Padahal Produk Mondok Ya Tadi Mangkel Keamanan Biasanya Musuh Besar Pondok Keamanan Jadi Itu Bukan berarti Gak jeluk ibunya Gus Maptogak Biasanya Keamanan Itu Musuhnya Musuhnya Apa Banyak Itu Tradisi Keiluman Harus Dijaga Dengan Kujah Dan Dengan Taduin Dengan Pembukuan Saya Punya Sekian Cerita Misalnya Dulu Kita Mungkin Iskal Iskal Itu Janggal Kenapa Orang Islam Tukaran Sama Orang Islam Sehingga Di antara Doa Nabi Yang Gak Dikabulkan Allah Gak Boleh Dikabulkan Sama Allah Gak Boleh Bukan Berarti Gak Musuh Redaksinya Faman Aniha Memang Gak Boleh Redaksinya Bukan Falam Yastajib Lahu Tapi Faman Aniha Di Almar Roh Asal Lisa Ini Nabi Dilarang Yaitu Melarang Umat Islam Jangan Sampai Tukaran Sama Umat Islam Sendiri Itu Kata Allah Ya Gak Bisa Kata Allah Kalau Itu Dulu Guru Guru Kita Nyontohkan Sederhana Kira Kira Kalau Saya Tukaran Mbak Ikhlas Dibang Ditukari Weng Lio Nak Kakak Ditabuk Adik Weng Tua Dibang Ditabuk Tonggo Baru Kanya Membaca Kita Lebih Mentoleransi Kalau Ada Mbak Hashim Dikritik Mbak Fakih Mas Kumambang Kita Ikhlas Dikritik Guru Paut Atau Dikritik Orang Orang Gak Bisa Ngaji Artinya Ternyata Kita Bilang Kira Kira Kok Tukaran Justru Bagus Kira Kira Dikritik Guru Paut Atau Dikritik Orang Yang Gak Bisa Baca Kitab Akhirnya Barukahnya Baca Kita Menjadi Tau Dulu Mbak Mun Sering Cerita Ini Masih Cerita Sil sila Jadi Mbak Limaksum Tadi Kita Tahu Diantara Guru Besarnya Mbak Limaksum Tentu Mbak Mahfud Termas Beliau Adik Dari Mahfud Termas Mbak Dimiyati Adik Mahfud Termas Itu Punya Saudara Namanya Abdur Rezak Yang Membawa Tari Kosa Diliah Di Seluraya Yang Sekarang Alhamdulillah Diteruskan Gus Wafi Dulu Diantara Pesannya Mbak Mun Kaya Mbak Dimiyati Tari Kosa Diliah Dulu Yang Bawa Keluarganya Mbak Dimiyati Jadi Semuanya Ini Masih Zuryat Mbak Duh Mbak Nah Nah pesan saya Karena tadi Mbak Munawir Yang Termasuk Orang Pertama Yang Bawa Quran Bawa Kiru Asapah Kenapa Saya Bilang Termasuk Karena Kalau Bila Bila Paling Pertama Ini Nanti Butuh Data Dan Itu Agak Kerepotan Tapi Yang Jelas Miman Istahara Miman Istahara Yang Membawa Sabah Kesini Itu Adalah Mbak Munawir Terus Beliau Ngajarkan Diantaranya Ke Mbak Arwani Pakai Kitab Satibi Pakai Kitab Nagmus Satibi Terus Nagmus Satibi Itu Diteruskan Oleh Mbak Arwani Ditulis Yang nulis Dulu Badullah Salam Bapak Saya Murid Badullah Dulu Badullah Sebelum Ke Mbak Arwani Ngaji Sama Ki Sa'id Di Sampang Bapak Saya Sebelum Ngaji Di Badullah Sudah Al-Quran Lewat Buyud Saya Sendiri Namanya Ki Zubaydi Yang Ki Zubaydi Akhirnya Jadi Menantunya Mbak Ahmad Sueb Jadi Buyud Saya Kandung Ini Namanya Sofiyah Yang Keluarga Lasem Yang Adiknya Sofiyah Ini Punya Adik Batia Yang Jadi Ibunya Ki Sahal Ki Sahal Punya Mbak Yu Namanya Musayana Punya Di Garwoke Mansur Punya Anak Gus Koyum Jadi Dulu Ibu Saya Ibunya Gus Sofur Ibunya Pak Mafto Itu Semuanya Di Lasem Karena Saya Dari Keluarga Gen Ya Lasem Dari Keluarga Sanat Guru Ya Lasem Tapi Lasem Bah Dowi Itu Dulu Ngajinya Di Mbak Umar Harun Di Sarang Mbak Umar Harun Menangi Sayyid Ahmad Zaini Tahla Sayyid Ahmad Zaini Tahla Punya Cucu Keempat Yang Hidup Di Sedan Terus Makam Di Lasem Habib Haidar Yang Nulis Biografinya Mbak Maksum Mbak Mbak Maksum Bukan Mbak Geografinya Mbak Maksum Itu Ditulis Oleh Habib Haidar Namanya Haidar Bin Hassan Bin Sodakoh Bin Ahmad Zaini Tahla Habib Haidar Ini Menantunya Sayyid Hamzah Sato Hamzah Bin Abdul Bin Umar Itu Kakaknya Sayyid Abib Bakar Sato Sahib Uli Anah Sayyid Umar Ini Yang Dulu Ngajari Bah Bah Namanya Ahmad Bin Sueb Nah Di antara Ajarannya Adalah Baca Kitab-kitab Kecil Yang Bisa Dihafal Dibawalah Kesarang Jadi Metode Mukhafatoh Tapi Kemudian Lama-lama Oleh Kipondok Itu Jadi Sarat Kenaikan Kelas Dulu Gak Ada Mukhafatoh Untuk Kenaikan Kelas Supaya Orang Alim Harus Hafal Lama-lama Dipakai Sarat Untuk Mukhafatoh Jadi Semua Ini Sanat Harus Kita Ingat Supaya Kita Bisa Menjaga Tradisi Termasuk Tradisi Seneng Jagungan Terus Ngomong Rapente Itu Juga Sanat Setahu Saya Bahamun Kalau ketemu Bapak Ya Guyon Terus Saya Punya Kenangan Yang Dulu Agak Iskal Ada Isu Ada Kaji Agak Beling Pokoknya Beling Seneng Siapa Rondo Pokoknya Beling Ketika Bahamun Dilapurin Kalau Kaji Beling Sama Rondo Bahamun Tanyanya Lu Wahyu Wahyu Banget Wahyu Itu Bapak Juga Bakas Ayu Dulu Saya Sekali Bakas Budi Barang Kira-kira Gitu Tapi Setelah Saya Tambah Halim Kerti Kata Bapak Gini Ternyata Seni Sekali Bahamun Bapak Bapak Bilang Maka Larinya Ke Kozaf Maka Menghindari Bahasa Menuduh Ngomong Yang Enggak Penting Lah Hayu Jadi Kiai Dulu Orang Sok Suci Tapi Menghindari Hasil Yang Jadi Punya Seni Untuk Ngelola Hidup Orang Bermalam Malam Jagungan Sama Teman Asik Itu Kan Perlawanan Terhadap Nafsu Kita Sahwat Kita Untuk Mungkin Nikmati Dugem Di Bar Atau Di Tempat Tempat Mas Itu Setan Di Indonesia Satu Kakwati Sama Kijawa Orang Supaya Tidak Tertarik Maksiat Itu Kijawa Cukup Ketemukan Cane Masak Terong Guyan Gujlo Gujlo Kan Zaman Mondo Suweng Lulus Sengkau Maksiat Berwis Tutup Perlawanannya Sederhana Gak Pakai Tajud Gak Pakai Wiritan Kan Kijawa Juga Koyak Rapati Potongan Alibadah Jadi Jagungan Jadi Setahun Saya Roh Saya Saya Pernah Lihat Bali Sekali Ketika Beliau Ngisi Cerama Di Mbak Hamid Saya Masih Kecil Diajak Bapak Dulu Kalau Bapak Lihat Bali Sama Mbak Hamid Mesti Nangis Karena Dua Orang Alim Nasih Disini Ada Mbak Nafisa Jadi Mbak Salih Hintun Jadi Dulu Itu Yang sering Bodoni Mbak Hamid Kibisri Kibisri Kalau datang Kibisri Nakwali Tenan Aku tekos Di tatak Nomangan Jadi ukurannya Ternyata Sampai sana Di keimangan Tenan Masih Belum Mengakui Nakwali Tenan Aku Kihairung Di mobil Sudah Kalah Satu seri Masih 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 Gak Terima Lalu Mbak Hamid Berdoa Ayo Mungko Mungkin Bisri Gak ada Mobil Setelah Dijuain Masih Tanya Merke Hopo Merke Mbak Hamid Jawab Ya Paling Holden Paling Holden Itu Nyari Mobil Itu Dapatnya Holden Suatu Saat Mbak Bisri Di hutang Mbak Hamid Gak dikasih Pisar Karena Utangnya Sudah Banyak Mbak Hamid Mbak Bisri Utang Utang Doa Itu Itu Gak dikasih Pisar Bisar Gak Bok Seng Ropopo Kelambimu Kek Aku Didal Sama Mukhibinya Mbak Hamid Itu Harganya Melebih Jatah Pisar Ropopo Ketemu Mbak Hamid Jadi Dulu Itu Rilek Makanya Ini Yang Diceritakan Gezofur Sebetulnya Kalau Kiyai-kiyai Itu Bersanat Itu Rilek Hidupnya Rilek Karena Rilek Ini Perlawanan Terhadap Kemungkaran Saya Dulu Musawar Sering Sama Gezofur Usul Feq Itu Jelas Di Antara Yang Ditulis Lubil Usul Itu Kita Tahu Tadi Misalnya Sanat Usul Feq Mbak Ber Itu Sangat Al-Usuli Kezofur Dakhlan Abahnya Mbak Mun Punya Murid Diantaranya Gezahal Gezahal Punya Karangan Tori Kotul Khusul Fisar Khilubil Usul Itu Tori Kotul Khusul Itu Beliau Ngendikan Dalam Muka Dima Bahwa Sahab Bisa Men Sarai Ini Berdasar Ngaji Maknani Sama Basupir Terus Beliau Mengutip Sarai Itu Dari Kitab Nailul Makmul Beliau Ngendikan Binus Khotin Khotiyah Gheri Matbuah Dan Itu Ditemukan Di Ki Mansur Di Lasem Karena Ki Mansur Iparnya Mbak Sahal Mansur Bin Kholil Kholil Diantara Katibnya Seh Mahfud Jadi Semuanya Ini Sambung Mbak Ber Sangking Ahli Usul Fekihnya Kalau Ngajar Usul Fekih Kalau Takriran Saya Lebih Memahamkan Ketimbang Sarah Ya Sudah Terus Bah Zuber Ki Orang Yang Dekat Mbak Munawir Sampai Putran Mbak Mahfud Namanya Gus Muhammad Dibawa Mbak Munawir Kemudian Mondok Ditermas Di Antaranya Terus Dinekah Jadi Menantunya Kalau Tidak Salah Haji Taslim Di Betengan Kemudian Sekarang Jurianya Mbak Mahfud Di Betengan Ini Tidak Boleh hilang Sarah Itu Di antara Usul Fekih Diterangkan Ketika Di antara Lima Hukum Itu Ada Yang Bernama Mubah Mubah Itu Boleh Dilakukan Boleh Ditinggalkan Dan Kalau Dilakukan Tidak Berpahala Tidak Disiksa Itu Ada Ulama Yang Protes Protes Tidak Bisa Seperti Itu Tidak Bisa Mubah Itu Tidak Ada Kalau Kiyai Jagungan Semalaman Itu Allah Ngitungnya Itu Itu Luar Biasa Dan Kita Ngikuti Yang Seperti Itu Saja Saka Usah Tahajud Saka Usah Witir Telulas Kayak Raku Tiba Gremeng Sewengi Jagungan Setan Kita Tergoda Maksyiat Ternyata Maksyiatnya Sampai Tutup Kiyai Mas Jagungan Jadi Jagungan Saja Ada Ilmunya Bahwa Itu Perlawanan Terhadap Tarkul Ma'asi Sehingga Bagaimana Anda Katakan Mubah Ini Mubah Gunanya Adalah Tarkul Haram Meskipun Efek Mubah Juga Bisa Tarkul Wajib 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 Mubah Itu Resikonya Bisa Tarkul Wajib Bisa Tarkul Haram Sehingga Kalau Sanat Ini Terjaga Secara Baik Secara Kultur Saya Sering Sering Itu Mesti Tak Nihati Gitu Dan Menikmati Ibadah Adalah Da'bul Awliya Da'bul Ulama Kata Imam Wajib Zali Pada Akhirnya Wakud Wajib Kata Imam Wajib Pada Akhirnya Kud Wajib 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 Pokok Dari Agama Ini Adalah Melawan Kemaksiatan Dengan Kita Menikmati Wajib 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 Menikmati Sesuatu Yang Dibolehkan Dan Seperti Ini Bisa Kosmuluhri Syaitan Bisa Menghancurkan Punggungnya Setan Karena Kalau Melawan Setan Dengan Ibadah Ini Kadang Kita Ngenang Melarate Ngenang Raskolah Ramungga Sekenangan Ramungga Diarani Istikomah Diarani Tulus Zaman Dianggap Kesusu Saya Ini Punya Podok Quran Kalau Ada Yang Apal Tiga Tahun Mesti Digojulkan Kesusu Kesusu Itu Itu Mesti Tidak Barokah Karena Tergesa Hatam Sehingga Yang Gak Hatam Hatam Itu Kayak Partai Mayoritas Ini Yang Partai Tulis Zaman Ahlu Sobri Akhirnya Di Pondok Gara-gara Itu Mau Guyon Tapi Gak Ada Stigmasi Yang Gak Naik Di Pondok Sarang Itu Saya Punya Teman Itu Banyak Yang Saklas Dengan Saya Saklas Sama Gus Kamil Akhirnya Saklas Dengan Gus Zofur Padahal Ini Kakak Kelas Saya Temannya Gus Kamil Temannya Gus Zofur Ini Anak Ini Gak Pernah Naik Itu Gak Diciber Di Pondok Karena Guyonan Tadi Guyonan Bahwa Ini Bagian Dari Bentuk Istiqomah Nanti Yang Goblok Juga Tenang Karena Kiyinya Cerita Kadang Santri Goblok Barokan Selalu Kiyinya Cerita Seperti Itu Akhirnya Goblok Bangga Dengan Kegoblokannya Iya Jadi Kiyai Itu Orang Yang Meskipun Guyon Barokannya Masya Saya Kiyai Alim Itu Seneng Giyon Karena Giyon Itu Luar Biasa Bapak Saya Itu Kalau Pesan Sama Saya Itu Gue Ngaji Giyon Uang Yang Maksud Mikir Utang Mikir Dibujus Macem Ngaji Nangis Pisat Nangis Pindu Sudah Giyon Paling Kak Lali Dan Beliau Punya Jadi Jangan Sampai Orang Ini Farah Bil Maksiyah Jangan Sampai Orang Itu Dan Ini Yang Saya Kenang Dari Sekian Cerita Murid Bali Ini Saya Maklumatkan Kesemua Santri Beliau Bahwa Ini Bukan Sekedar Guyan Tapi Ini Adalah Perlawanan Terhadap Setan Karena Banyak Orang Bisa Seneng Kalau Nunggu Maksiyah Ini Bisa Seneng Dengan Sesuatu Yang Tidak Maksiyah Itu Kayak Apa Hebatnya Makanya Nabi Kalau Ketemu Sohabat Ya Sering Hentikan Yang Kalau Ketemu Anak Kecil Nanti Ketemu Yang Tua Yang Sudah Tidak Bisa Mikir Cerita Saya Mohon Sekali Murid Murid Kerap Jangan Hanya Ngaji Fekke Itu Posisi Abu Hanifah Seakan Akan Nyonsew Orang Yang Sangat Tidak Ahli Hadis Karena Beliau Disitu Kelihatan Kalah Sekali Dengan Imam Shafi Apalagi Di Perdebatannya Muhammad Bin Hassan Asyibani Dengan Imam Tapa Abu Hanifah Orang Yang Ditinggalkan Dalam Ilmu Hadis Sampai Beliau Hanya Dapat Gelar Min Ulama Ahli Rokyi Termasuk Ulama Yang Kuat Logikanya Juga Harus Baca Kitab-kitab Seperti Ini Ternyata Dibalik Imam Shafi'i Mukholif Pada Beliau Di Bab Fekkeh Perlakunya Sangat Hurmat Sampai Beliau Kalau Tawasul Ke Kuburannya Abu Hanifah Dan Beliau Hentikan Semua Orang Yang Alif Fekkeh Itu Masih Anak Buah Saya Berkali-kali Cerita Madhab Shafi'i Itu Alat Tadhir Hanya Dua Al 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 Alasannya Abu Hanifah Orang Mu'min Yang Dosanya Banyak Itu Dibakar Di Neraka Dan Alasannya Allah Litat Hirih Untuk Mensucikan Mereka Sehingga Pikirannya Hanifah An Nar Apa yang Terjadi Ketika Batu Batah Yang Dibakar Disitu Campur Teletong Campur Apa-apa Itu Kalau Cormat Hanifah Selesai Sudah Suci Karena Sudah Ngelewatin Pembakar Meskipun Kita Tidak Akan Kalau Kehilangan Air Terus Wudu Dengan Api Bisa Bunyak Semua Tapi Apapun Itu Menjadi Solusi Sehingga Saya Punya Kitab Namanya Ikhtilafu Malik Apa Ikhtilafu Malik Abu Hanifah Itu Kelihatan Sekali Kalau Abu Hanifah Posisinya Kalah Karena Yang Ngarang Orang-orang Shafi Tapi Kalau Melihat Kitab-kitab Kualian Misalnya Di kitab Mizan Kubro Ini Juga Sering Disebut Kisah Mbak Limak Sum Tentang Imam Saroni Berkali-kali Beliau Mengutip Mizan Kubro Itu Abu Hanifah Adalah Orang Yang Sangat Mukasyafah Artinya Ketika Nabi Cerita Air Wudhu Menjatuhkan Dosa Tidak Ada Air Wudhu Yang Jatuh Ke Kamu Kecuali Saat Itu Juga Dosa Kamu Jatuh Itu Beliau Datang Kemat Harut Takufah Kemudian Beliau Bilang Sama Si Orang tua Tadi Tup Anizina Orangnya Terus Bilang Ada Lagi Pemuda Datang Dibilangin Tup Anukuki Walideka Terus Bilang Tup Anukuki Ketika Orang Itu Ditanya Kenapa Engkau Begitu Tahu Dosanya Apa Saya Tahu Air Wudhu Ini Menjatuhkan Apa Jadi Kira Kira Kalau Zina Mungkin Batang Babi Kalau Hanya Sekedar Melihat Babak Mungkin Curut Atau Tikus Kira 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 Tapi Anenya Bu Halifah Setelah Itu Dia Nangis Minta Mukasafah Ditutup Ya Allah Saya Ini Mukasafah Kok Malah Menjadi Tahu Sa'atil Mukmin Padahal Aturan Sari Atjenengan Man Satara Musliman Satara Wah Bahwa Engkak Baik Melihat Jeleknya Orang Mukmin Minta Ditutup Makanya Saya Ini Bangga Mukasafah Makom Yang Kita Sampai Sekarang Makom Setelah Abu Hanifah Mukasafah Jadi Abu Hanifah Repot Mukasafah Minta Makom Ditutup Tidak Menjadi Mukasafah Dan Alhamdulillah Kita Sudah Mukasafah Sebelum Minta Ditutup Jadi Kita Ini Keren Keren Karena Aturannya Itu Mansator Musliman Sator Yang Tidak Tahu Eb Orang Muslim Maka Allah Akan Nutupi Eb Di Akhirat Dan Kita Alhamdulillah Barokanya Mukasafah Tidak Ngerti Eb Orang Mukmin Jadi Kita Harus Pakai Patoan Ilmu Seolah Lagi Kita Harus Pakai Patoan Makanya Saya Tahu Betul Ketika Kihamid Pasurwan Beliau Dulu Ngaji Jamul Jamai Ngaji Juman Wali Maksum Di sana Sama Gus Habib Sama Gus Muhammad Bin Mahfud Masuk Mbak saya Kandung Dulu Kih Sitik Mbak saya Yang Itu Juga Ngaji Di Termas Bapak Saya Dulu Kih Nur Salim Ngaji Di Buyut Beiti Dulu Itu Kawin Sederhana Cerita Jadi Bapak Saya Kandung Kih Nur Salim Ngaji Mbak Beiti Adik Kandung Buyut Saya Dari Ibu Mbak Beiti Teman Akrab Saya Namanya Kih Nur Sam Mbak Nur Sam Singkat Cerita Terus Setelah Bapak Saya Ke Badullah Mau Ditawarin Jadi Mantu Kata Bapak Saya Kulom Mantu Mbak Beiti Akhirnya Dapat Ibu Saya Itu Karena Ibu Saya Itu Cucu Mbak Beiti Cucu Lambung Jadi Mbaknya Ibu Saya Itu Mbak Yunya Mbak Beiti Namanya Mbak Sofia Yang dapat Mbak Idris Mbak Idris Bin Umar Umar Yang Mbak Hamid Hamid Bin Abdul Bin Umar Kalau Bahasa Fatima Bin Idris Bin Umar Dulu Kecilnya Mbak Idris Namanya Abdul Kholik Kalau Kecilnya Mbak Hamid Namanya Abdul Mukti Kalau Kecilnya Mbak Maksum Namanya Mohamad Dulu Itu Orang Dulu Itu Namanya Dua-Dua Karena Diganti Ketika Musim Haji Jadi Ini Terjaga Sehingga Tidak ada Ceritanya Yang jagungan Kemudian Santrinya Itu Yang agak Agak Khawar Tidak ada Karena Ini Dianggap Fi'lul Mubahat Untuk Melawan Mungkar Jadi Sehingga Di Kitab Ikhya Diterangkan Kamu Jangan Ngira Orang-orang Soleh Ketika Jagungan Itu Orang-orang Yang Pemalas Itu Tidak Tapi Mereka Bisa Mengasiki Allah Bahwa Dalam Jagungan Ketemu Teman Ya Asik Gejul Gejulkan Sama Pak Maftuh Ya Asik Dan Keasikan Ini Bentuk Perlawanan Terhadap Keasikan Harus Dengan Mak Sihat Itu Kayak Apa Kalau Kita Ngaji Sampai Seperti Itu Termasuk Tadi Yang Ceritakan Pak Maftuh Kitab Hunyah Semoga Beliau Cerita Juga Pernah Belajar Saya Pernah Belajar Kitab Hunyah Hatam Itu Di Antara Yang Diceritakan Shabdul Qadir Al-Jilani Tadi Beliau Al-Jilani Dipakai Jim Al-Jilani Ini Agak Beda Dengan Kita Mbak Ziber Itu Punya Kitab Namanya Al-Qolait Al-Luluyah Beliau Menfatwakan Nama-nama Ajam Itu Kamu Bebas Ajami Fas Nabihi Masyidah Sehingga Kita Kalau Punya Kiyah Tirmidhi Tirmidhi Juga Nasibnya Sama Tirmidhi Yang Tirmidhi Yang Satu Tirmidhi Kita Keluarganya Tirmidhi Apa Tirmidhi Makanya Kata Mbak Moon Saya Masih Ingat Kata Cerita Adabnya Guzofur Itu Cerita Tentang Keluarga Ibunya Padahal Keluarga Ibunya Juga Orang-orang Soleh Yang Luar Biasa Itu Kata Mbak Moon Saya Mampu Saya Nyebut Muhammad Ismail Ibrahim Mughiro Bin Berdasbah 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 Berdasar Bapak Mbak Fadol Senori Jadi Kepetan Dia Bapak Mbak Umar Harun Jadi Kalau versi Mbak Fadol Termasuk yang Pertama Bikin Serut Kalau Ditulisannya Mbak Fadol Sarof Jadi Masih Mbak Fadol Fanatik Orang-orang Alim Ditulis Arab Kalau Mbak Mbak Jawa Dulu Ada Wali Seto Di daerah Saya Dulu Orang Yang Yang Ternyata Ada Sato Kesamaan Di Baca Sekenanya Sementing Cuma Mungkin Tahkiknya Bener Pak Mafto Tadi Memang Di Mukjamul Bledan Al-Jilani Ya sudah Kita Baca Al-Jilani Sebab Itu Kayak Pondok Pelosok Lirboyo Itu Bagus Orang Itu Maknani Betul Sama Gurunya Kalau Sarang Enggak Kalau Pondok Lirboyo Pondok Yang Ternyata Keluarga Mbak Munawir Disini Pernah Bisanan Yaitu Mbak Sini Pernah Nekal Sama Nyai Komari Ya Kalau Enggak Salah Punya Putra Agus Sabib Pak Toha Dan Sebagain Itu Betapa Hubungan Pondok Quran Sama Pondok Kitab Dulu Enggak Pernah Terputus Bapak Saya Selapal Saya Ingin Apal Quran Kayak Apal Fatihah Beliau Sampai Sepulah Karena Beliau Ingin Apal Quran Kayak Apal Fatihah Termasuk Murid Terbaiknya Mbak Dola Itu Ngaji Kitab Sehingga Kata Mbak Jadi Mbak Munawir Demantu Bali Maksum Sudah Dipenggali Sudah Dipenggali Dituruti Pengeran Lahirlah Seorang Bali Maksum Yang Membawa Tadi Dulu Ghus Muhammad Yang Ngaji Di Termas Nanti Mbak Arwani Sebelum Ngaji Di sini Ngaji Di Tebu Ireng Sehingga Mbak Arwani Bisa Ngarang Kitab Beliau Ngarang Kitab Tentang Sabah Fahidul Barokat Namanya Nulisnya Fasah Saya punya Tulisan tangannya Mbak Arwani Itu Banyak Saya juga Punya Tulisan tangannya Basim Asari Ketika Nyurati Biyud Saya Yang Didamaran Itu Pakai Basara Jadi Dulu Bali Maksum Surat Surat Tanya Dulu Sama Toko Toko Muhammad Ya Basara Nah Ini Harus Kita Dengar Dari Abna Dari Bawa Mbak Maksum Kemarin Diceritakan Kwek Kudu Tetap NU Tapi Bukan Dengan Cara Membenci Muhammad Tadi Pak Maftoh Menguatkan Sanat Itu Dari Pak Atabik Bahwa Muhammad Termasuk Ahli Sunnah Karena Sama 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 Ikramus Sohaba Dan Sama Sama Bermadzab Nah Soal Akhirnya Ada Beberapa Yang Usrapati Seneng Haji Leni Yang Agak Ribet Tapi Kamu Tidak Usah Ngeritik Muhammad Ya Agak Seneng Haji Kayaknya Juga Sama Kita Enggak Seneng Haji Juga Sehanya Jadi Kalau Ngeritiknya Masalah Itu Kan Kita Agak Agak Sama Jadi Ternyata Disini Terus Ini Yang Terakhir Supaya Enggak Lama-lama Bali Juga Punya Sisi Keras Keras Sekali Jadi Dalam Hal-hal Yang Khas Ini Di Alaman 87 Itu Keras Sekali Beliau Ngendikan Jadi Ketika Saya Tadi Sudah Bilang Bahwa Beliau Sering Muji Ibn Temiyah Dalam Banyak Hal Beliau Dalam Banyak Hal Beliau Mengeritik Ibn Temiyah Ketika Menafsirkan Latusad Dur-Rikhal Illa Illa Salah Sati Masajid Kemudian Ibn Temiyah Tidak Mentasrekkan Tidak Mensunatkan Ziarah Qabra Rasulillah Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau Mengeritik Dan Cara Mengeritik Adalah Mengeritikan Ula Ikalladzina Yuriduna Ayahulu Binahu Sallallahu Alayhi Wasallam Wabina Umatihi Fina Khiyatin Itu Adalah Orang-orang Yang Ingin Membuat Batas Antara Nabi Dan Umat Saya Termasuk Terinspirasi Makalah Mbak Ali Ini Adalah Bagaimana Anda Mengkafirkan Orang Islam Berdasar Kola Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Wannabiyu Asyad Dunasi Syafakotan Leum Matih Wannabiyu Akhrasun Nas Orang Yang Paling Serius Supaya Umat Nya Selamat Kemudian Anda Dengan Hadis Nabi Mentafrik Bainahu Wabina Umat Berdasar Dawe Nabi Makanya Saya Tidak Pernah Keras Di Bab Ini Misalnya Ada Santri Sarang Yang Nakal Saya Tidak Berani Komentar Karena Saya Tau Bangun Sangat Mencintai Santrinya Meskipun Yang Nakal Saya Melihat Sendiri Bukan Jari Ada Santri Cara Pelaturan Pondok Itu Diboyong Karena Nakal Itu Bangun Ngetikan Begini Diboyong Aturan Pondok Aturannya Pengheran Tetap Sola Tetap Sering Sering Tetap Santri Akhirat Soal Pondok Bina Naturan Kalem Nemen Tetap Bina Jadi Karena Kita Tidak Mungkin Mentafrik Bina Bina Talam Mithih Kita Tidak Mungkin Mentafrik Bina Nabi Bina Umatih Karena Nabi Adalah Asyadun Nasi Syafakotan Umatih Sampai Sangking Sayangnya Nabi Sava'ati Di ahlil Kaba'ir Minumati Luka Apa Baiknya Nabi Orang Melok Nakal Melok Maksiat Tapi Melok Nanggung Suargani Sampai Utang Bapak Bapak Anak Nabi Umatih Dosai Umatih Nabi Nabi Coro Jawani Kangilan Nyafa'ati Karena Nabi Tidak Boleh Dipisahkan Dengan Umatnya Makanya Kata Bali Maksum Mereka Mereka Adalah Orang Yang Ingin Memisahkan Nabi Dengan Umatnya Masa Kita Ngafirkan Umatnya Nabi Berdasar Dawe Nabi Itu kan Sama Saya Benci Santri Anwar Berdasar Dawe Bahmun Padahal Orang Tahu Semua Begitu Sayangnya Bahmun Terhadap Santrinya Sama Juga Kamu Benci Santrinya Bali Maksum Berdasar Dawe Bali Waduh Beliau Sangat Hilang Kita Punya Sanat Punya Guru Punya Keluarga Yang Sama Jadi Mbak Mbak Saya Itu Orang Tuban Dekat Sama Posisi Ibrahim Asmoro Konti Tadi Yang Diceritakan Jadi Di kampung Saya Kampungnya Bapak Saya Ada Makom Siti Sari Mbak Kandung Sunan Bunang Dan Bapak Dulu Sering Ngajarin Siara Saya Ke Mbak Asyari Mbak Asyari Itu Bin Jumajil Gubro Berarti Mbak Asyari Saudaranya Mbak Ibrahim Asmoro Konti Gurunya Sunan Bunang Jadi Sunan Bunang Ketuban Karena Disuruh Ngaji Sama Mbak Asyari Mutin Asyari Yang Dibijagung Jadi Ini Semua Sanatnya Jelas Aturannya Jelas Sunan Bunang Bin Ampel Bin Ibrahim Asmoro Konti Bin Jumadil Gubro Yang Mbak Asyari Adiknya Ibrahim Asmoro Konti Makom Dibijagung Di Tupan Dulu Sunan Bunang Sebelum Ngaji Kemana Di Bejagung Di Mbak Asyari Kemudian Sunan Bunang Hidup Di Pasujudan Di Lasem Makanya Lasem Banyak Orang Alim Karena Dulu Sunan Bunang Di Antara Aktifitas Di Pasujudan Di Lasem Wafatnya Kila Di Bunang Kemudian Mau Dibawa Orang Madura Kemadura Terus Diambil Mbak Asyari Pernambahnya Karena Mu'amar Mbak Asyari Terus Dimakom Kandibun Jadi Cara Berpikir Mbak Ali Ini Menginspirasi Saya Kita Tidak Boleh Mengkafirkan Umatnya Nabi Berdasar Dawe Nabi Karena Apa Itu Yang Tidak Diinginkan Nabi Nabi Itu Inginnya Yang Diluar Masuk Bukan Yang Sudah Di Dalam Dikeluar Dikeluarkan Itu Kata Beliau Ulai Kalladzina Yuriduna Orang-orang Yang Tidak Mentas Rek Ziarah Pada Nabi Adalah Orang-orang Yang Ingin Memisahkan Nabi Dengan Dan Begitu Kias Berikutnya Orang-orang Yang Sidik-sidik Munini Kafir Ini Sudah Enggak Bener Inilah Yurja Khairuhu Itu Orang-orang Yang Memisahkan Dan Lucunya Berdasar Dawe Nabi Makanya Semua Kalau Sampai Ngaji Mizanku Ini Semua Ulama Mentafsiri Laisamina Fitilkal Khoslah Bahwa Dalam hal itu Islam Tidak Bertanggung Jawab Masa Menipu Berdasar Dibolehkan Islam Kan Tidak Mungkin Semua Perilaku Yang Salah Disebut Nabi Laisamina Eh Fitilkal Khoslah Bukan Laisamina Faya kunuh Wah Kafir Tidak Ada Satu Ulama Yang Mengatakan Laisamina Berarti Orang Ini Kalau Menipu Sudah Kafir Ketika Sekedar Sekedar Pernah Siapa Enggak Sering Menipu Hobi Kadang Rezekinya Dari Nipu Itu Kalau Betul Makan Laisamina Terus Kafir Semua Orang Di Dunia Kafir Karena Siapa Yang Selain Nabi Selain Nabi Kan Enggak Mungkin Maksud Belum Lagi Ada Nipu Yang Wajib Misalnya Kita Orang Baik Ketemu Orang Dolem Yang Memburu Perempuan Mau Di Berkosa Terus Bersembunyi Yang Kita Tahu Kita Wajib Nipu Apa Wajib Jujur Ketika Orang Dolem Tanya Permuan Tadi Kemana Wajib Nipu Apa Wajib Jujur Wajib Nipu Karena Kalau Kita Jujur Berarti Memberi Peluang Orang Dolem Menemukan Buruannya Jadi Betapa Alimnya Dan Ketika Kitab Mizan Sa'roni Dipakai Bali Dipakai Bahamun Saya Pernah Ngaji Bahamun Tidak Termasuk Umatku Kita Tidak Akan Menambah Fakta Frek Faya Kunu Kafir Tidak Akan Selamanya Karena Kenapa Kita Selalu Begitu Karena Tidak Mungkin Kita Memisahkan Umatnya Nabi Dengan Kanjeng Nabi Berdasar Kanjeng Nabi Karena Nabi Adalah Berstatus Wilmu'minin Ra'ufur Rahim Terima